Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menanggapi sindiran Capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang menyebut anggaran 700 triliun untuk Kementerian Pertahanan namun digunakan untuk membeli alutsista bekas. Menanggapi hal itu Prabowo mengajak Anies berdiskusi di tempat dan waktu yang khusus. Pada debat ketiga PIPRES 2024, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyinggung soal pembelian alutsista bekas oleh Kementerian Pertahanan. Anies menilai sangat ironis, anggaran sebesar itu hanya digunakan untuk pembelian alutsista bekas. Menanggapi hal ini, calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto mengatakan untuk membicarakan hal ini perlu waktu dan tempat khusus secara empat mata. Saya kira nanti ada tempat dan waktunya, kita bicara yang baik, yang penting etikat kita baik, kita ingin suasana yang kondusif. Kalau ada yang punya niat-niat tertentu, mudah-mudahan nanti sadar dan menjadi arif, kita semua mengabdi untuk rakyat. Sementara itu, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menggelar kampanye di Gorontalo. Kampanye ini dilakukan di sejumlah kabupaten di kota Gorontalo. Sebelum bertemu masyarakat, Anies menyempatkan diri berjiarah di makam pahlawan Nani Wartabone dan memanjatkan doa bersama di makam tersebut. Tak hanya berjiarah, Anies yang ditemani keluarga Nani Wartabone juga berkeliling melihat museum Nani Wartabone. Tim Liputan Ainews melaporkan. Terima kasih.